Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersekutu bersama, untuk menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Selamat malam hari ini, mari kita meletakkan setiap beban, pikiran, kesulitan, tantangan yang kita hadapi kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang bekerja, semuanya boleh sesuai dengan rencana Tuhan. Kita yakin dan percaya, Tuhan tidak pernah gagal atas rancangan Tuhan, atas rencananya. Sebelum kita menaikkan pokok-pokok doa kita, mari kita angkat satu pujian, Tuhan tak pernah gagal. Terima kasih telah menonton! 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 Tuhan menonton! terima kasih telah 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 menonton! selamat menikmati 我相信你是上帝将永不会失败 你是我成为的身有意的勇士 我相信你是上帝将永不会忘记 你向我所承诺的运行 我们相信 pandemi COVID-19 我们相信 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 Rasimu, ku mau jadi, sepertimu Bapak kau setia, takkan meninggalkan Dan ku percaya, engkau milikku, dan ku milikmu Kerinduanku, tinggikan namamu Karena ku tahu, engkau dalamku, dan ku dalammu Ubah hatiku, sebut di hatimu Setulus salibmu, kasihmu Tuhan Biar mataku, seperti matamu Pancarkan kasihmu Ku mau jadi, sepertimu Tuhan 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 Selamat malam Bapak Ibu dikasih Tuhan Shalom Dimanapun Bapak Ibu berada pada malam ini Baik yang ada di rumah Ataupun jauh dari keluarga Dimanapun Bapak Ibu berada hari ini Mari kita mempersiapkan hati kita Untuk mendengarkan firman Tuhan Sebagai renungan pada doa malam Pada malam ini Mari kita berdoa Kami bersyukur kepada Tuhan Yang sudah memberikan kami kekuatan Yang sudah menolong Menghibur Memimpin hidup kami Dimanapun kami berada pada hari ini Bagaimanapun kondisi hidup kami Apapun yang kami alami Yang kami hadapi Dikuduskanlah namamu Jadilah kehendakmu Dipermuliakanlah namamu Kami sebentar lagi akan mendengarkan firmanmu Sebagai kekuatan bagi kami Untuk menjalani kehidupan kami Tuhan tolong kami Supaya firman ini Menjadi dasar dalam hidup kami Tuhan memberkati seluruh hidup kami Agar firman ini Menjadi pedoman Menjadi semangat Menjadi petunjuk Bagi kami Dan kami percaya Bahwa firmanmu inilah Yang memberikan kami kehidupan Yang memberikan kami sukacita Yang memberikan kami damai sejahtera Dan memberikan kami pengharapan Berfirmanlah kepada kami Pada malam ini Tuhan Dalam nama Yesus yang agung Kami berdoa Haleluya Amin Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Ada pun Nas firman Tuhan Yang akan kita renungkan Pada malam ini Tertulis dari Matius pasal 6 Ayat yang ke-9 Matius pasal 6 Ayat yang ke-9 Beginilah firman Tuhan Karena itu Berdoalah demikian Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah Namamu Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Dalam beberapa Waktu Baik yang sebelumnya Atau yang ke depan ini Setiap hari Rabu Kita akan Secara beberapa minggu ke depan ini Membahas tentang Isi Atau kalimat Kata-perkata Dari doa Bapak kami Nah pada hari ini Kita bicara Atau Atau Mendengarkan tentang Arti dikuduskanlah Namamu Arti dikuduskanlah Namamu Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Nama adalah Hal yang sangat penting Bagi semua Yang ada di alam semesta ini Semua yang ada di alam semesta ini Diusahakan memiliki nama Agar mudah diidentifikasi Agar mudah dikenali Dan bisa disebut Jadi kalaupun ada sesuatu hal yang baru Para penemu-penemu selalu memberikan nama Baik tempat Baik benda Baik pun manusia Ataupun Apapun itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Selalu diupayakan memiliki nama Karena nama itu Menjadi sangat penting Bagi objek yang bersangkutan Kalau kita melihat Nas ini Bapak Ibu dikatakan Dikuduskanlah namamu Namun tidak ada nama yang kudus Selain nama Tuhan sendiri Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Tidak ada yang demikian Selain Tuhan sendiri Doa Bapak kami Adalah doa yang terbaik Yang pernah diucapkan Dalam sejarah manusia Meskipun kadangkala kita Menganggap ini sebagai Ayat sepertinya hafalan saja Kurang memahami maknanya Kurang memahami artinya Hanya menghafal anda Mengucapkan kadangkala Setiap minggu dalam setiap ibadah kita Kita kadangkala tidak mengerti Tidak meresap, tidak memahami Kata-perkata dari kalimat ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Karena doa ini Langsung diajarkan Oleh Tuhan Yesus Kepada setiap orang Yang mau berdoa Jadi waktu itu Yesus mengajarkan Murid-muridnya berdoa Dan ini adalah satu doa Yang langsung diajarkan Oleh Tuhan Yesus Kepada semua orang Kepada saya Kepada Bapak Ibu Yang mau berdoa Kita melihat bahwa Surga bukan semacam Lokasi geografis Surga itu bukan semacam Letak yang kelihatan Bapak Ibu Satu tempat yang kelihatan Tidak Tetapi suatu Keberadaan rohani Yang hanya bisa dilihat Dengan mata iman Yang tidak bisa dibuktikan Dengan hal-hal yang ilmiah Karena memang bukan satu tempat Satu lokasi geografis Hanya bisa dilihat Didekati dengan Kaca mata iman Maka orang-orang yang memiliki iman Yang bisa melihat Surga ini ada Surga ini nyata dalam hidupnya Kita harus mendekati firman Tuhan Dengan satu pikiran yang spiritual Dan aktif Bukan fasif Mendekati firman Tuhan Bukan sesuatu yang Hanya menggunakan otak Intelijensi kita Intelektual kita Kepintaran kecerdasan kita Bapak Ibu Tidak Nah kalau itu Kita lakukan Maka kita akan penuh Dengan kritikan-kritikan Yang tidak akan bisa dapat Menemukan jawabannya Lewat kitab suci ini Maka kalau orang mendekati Kitab suci ini Dengan intelektualnya Maka akan begitu banyak Pertanyaannya Kebingungannya Yang dia buat sendiri Yang dia tidak akan menemukan Jawabannya Karena kitab suci ini Bapak Ibu Harus Kita dekati Dengan pikiran yang Penuh dengan spiritual Dan Aktif Sehingga Apapun Pertanyaan Kesulitan kita Mengenai bagian demi bagian Dalam kitab suci Kita akan diberikan Kekuatan Diberikan pengertian Dari roh kudus Untuk memahami Setiap tulisan-tulisan Yang Allah Sudah tuliskan Dalam kitab suci ini Bapak Ibu Terdapat tiga Pertanyaan Yang akan kita jawab Lewat pembahasan kita Pada malam ini Yang pertama adalah Apa arti kata Dikuduskanlah Yang kedua Apa makna Dikuduskanlah Namamu Dan yang ketiga Mengapa kalimat ini Ditaruh Di urutan Yang pertama Tiga hal inilah Yang akan kita Bahas Yang pertama Apa arti Dikuduskan Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Di dalam Alkitab Arti dasar Bagi kata Kudus Sebenarnya Sangat sederhana Sangat Simple Bapak Ibu Pada dasarnya Kata Kudus ini Berarti Dipisahkan Atau Berbeda Dari segala sesuatu Dan setiap Orang lain Jadi Kudus ini adalah Dipisahkan Atau berbeda Dari segala sesuatu Bapak Ibu Atau setiap orang lain Makanya Kalau dikatakan Dikuduskanlah Namamu Adalah Allah Yang kudus Dalam pengertian Bahwa Ia begitu berbeda Dari segala sesuatu Dan dari semua Yang lain Dari segala sesuatu Baik ala-ala yang lain Ila-ila yang lain Dari segala sesuatu Baik ciptaan yang lain Ada pun pesan yang terkandung Di dalam kalimat ini Adalah Bahwa adanya Satu hasrat Terdalam Dalam Nama Tuhan Disucikan Dipuja Dan Dimuliakan Oleh manusia Ada hasrat Ya Untuk Ya Hasrat terdalam Untuk memuji Tuhan Untuk memuliakan Tuhan Untuk Tuhan Ditinggikan Oleh manusia Oleh ciptaannya Bahkan Dalam kitab-kitab Masmur dikatakan Beberapa kali Dalam kalimat-kalimat Yang metafora itu Dikatakan bahwa Gunung-gunung beranjak Bukit-bukit Memuliakan Tuhan Laut bergelora Memuliakan Tuhan Ya kira-kira seperti itu Bahwa seluruh Ciptaan ini Memuliakan Tuhan Ada hasrat Untuk Ya Memuliakan Tuhan Meninggikan Nama Tuhan Hasrat terdalam Ya Nah Bapak Ibu Kasih Tuhan Inilah dikatakan tadi Ya Dikuduskan Bahwa berbeda Allah kita Allah Yang berbeda Allah kita Allah Yang tidak Seperti Allah-Allah lain Allah kita Allah Yang dipisahkan Dengan Allah-Allah yang lain Allah yang luar biasa Bapak Ibu Kasih Tuhan Ada pemisahan Nah demikian juga Kalau dikatakan orang-orang Kudus Orang-orang kudus Orang-orang yang berbeda Orang-orang yang dipisahkan Orang-orang yang tidak sama Dengan orang-orang lain Bapak Ibu Bapak Ibu Kasih Tuhan Inilah arti dikuduskan Nah yang kedua adalah arti Dikuduskanlah namamu Dikuduskanlah namamu Karena Allah Memang kudus Bapak Ibu Allah Memang kudus Tidak menjadi kudus Karena doa kita Ingat itu Tidak menjadi kudus Karena pujian kita Tidak menjadi kudus Karena penyembahan kita Tidak Karena pada dasarnya Pada hakikatnya Allah Adalah kudus Adanya Sangat berbeda Dengan diri kita Yang perlu dikuduskan Setiap hari Agar hidup kita Tidak berdosa Tidak najis Dan menjadi suci Ini perbedaannya Bapak Ibu Bahwa manusia Harus dikuduskan Allah Karena dia adalah kudus Dia berbeda Bapak Ibu Dia adalah Yang dipisahkan Dari yang lain Maka kita Membutuhkan dia Untuk mengkuduskan kita Untuk membuat kita berbeda Untuk memisahkan kita Dari orang-orang yang lain Dari dunia ini Bapak Ibu Agar hidup kita Yang penuh dosa Setiap hari ini Terus menerus dikuduskan Bapak Ibu kasih Tuhan Allah memang Sudah suci Sudah kudus Tidak berdosa Maka Allah Tidak perlu dikuduskan Maka yang perlu dikuduskan Adalah kita Kita orang berdosa Kita orang hina Yang membutuhkan Allah Bapak Ibu Tidak ada dalam agama-agama lain Tulisan-tulisan seperti ini Tidak ada Bapak Ibu Yang menyebut Allah Dengan sebutan Bapak Yang mengatakan Dikuduskanlah namamu Tidak ada Bapak Ibu kasih Tuhan Inilah kekuatan kita Inilah sukacita kita Sebagai orang-orang percaya Kita memohon Tuhan Yang mahasuci dan mulia Boleh membuat kita mampu Untuk mengetahui Dan memuliakan dia Seperti apa adanya Tanpa Tuhan Yang memberikan hikmat Dan kebijaksanaan Kepada kita Kita pun tidak tahu Bagaimana memuji Dan memuliakan dia Tanpa campur tangan Tuhan Dalam hidup kita Kita pun tidak tahu Bagaimana menyembah dia Dan melayani dia Hanya dari dialah Sumber kekuatan kita Dialah yang mengajari kita Untuk melayani dia Dialah yang mengajari kita Untuk menyembah dia Dialah yang mengajari kita Untuk bagaimana Memuliakan namanya Dalam hidup kita Dialah yang senantiasa hadir Dengan kekudusannya Untuk mengkuduskan kita Memberikan kesempatan Setiap hari Kepada kita Agar hidup kita Yang penuh dengan dosa ini Agar hidup kita Yang setiap hari Penuh dengan kelemahan Kekurangan ini Dikuduskan Oleh kekudusannya Oleh karena itu Kita membutuhkan dia Dan kita bergantung Penuh kepada dia Inilah ketergantungan Kita kepada Allah Kita Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan Karena setiap doa Karena setiap doa adalah ekspresi Dari hasrat Dalam hati kita Bapak Ibu doa adalah sebuah ekspresi Dari hasrat kita Setiap orang punya Hasrat untuk mau berdoa Setiap orang punya satu ekspresi Untuk bisa mengekspresikan doanya Bapak Ibu kasih Tuhan Doa adalah kotbah Kepada diri sendiri Yang mana kita berbicara kepada Tuhan Maka saat kita berdoa Bapak Ibu Ini adalah kotbah bagi kita sendiri Doa merupakan satu alat Intropeksi diri kita sendiri Doa merupakan satu teguran nasihat Kepada diri kita sendiri Melihat siapa kita Melihat diri kita dengan baik Dan melihat kemuliaan Allah Yang dijanjikannya kepada kita Bapak Ibu ini kasih Tuhan Doa merupakan satu sarana Kita berbicara kepada Allah Terlebih dalam kondisi yang saat ini Bapak Ibu Tidak ada orang di dunia ini Yang tidak terdampak Oleh virus COVID-19 ini Setiap orang di dunia ini Mengalami dampak Atas pengaruh Atau Atas penyakit Virus COVID-19 ini Tapi dalam kesempatan inilah Bapak Ibu Kita diajak untuk terus Memuliakan Menguduskan nama Tuhan Dan berdoa Karena doa inilah Yang menjadi sarana bagi kita Untuk bisa mengekspresikan Mengekspresikan segala macam Bentuk Kekhawatiran Ketakutan Dikuduskanlah Perhatian kita yang utama Maka kita harus tahu Mengapa kalimat ini diletakkan Pada urutan yang pertama Dikatakan Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Ini adalah kalimat yang pertama Yang bertujuan agar kemuliaan Tuhan Kebesaran Tuhan Keagungan Tuhan Menjadi tujuan Perhatian kita yang utama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Dalam doa-doa kita Kita harus tahu Bahwa menyebut Dikuduskanlah nama Tuhan Memuliakan Tuhan Itu adalah fokus utama kita Tujuan utama kita Agar setiap orang Bisa mengaku Bisa menghormati Dan berbakti Kepada Allah Yang suci adanya Bapak Ibu yang kasih Tuhan Sehingga ketika kita mengatakan Dikuduskanlah namamu Kita mengerti bahwa perhatian utama kita Adalah kemuliaan Tuhan Kita mengerti bahwa Fokus utama kita Adalah untuk Tuhan Bahwa kalau kita hidup Untuk Tuhan Kita mati untuk Tuhan Bahwa hidup mati kita Bagi Tuhan Milik Tuhan Bapak Ibu yang kasih Tuhan Itulah untuk orang Kristen ya Kita hidup untuk Tuhan Mati untuk Tuhan Hidup mati kita adalah milik Tuhan Kita ini ada pemiliknya Bapak Ibu Apapun di dunia ini Kalau sudah ada pemiliknya Itu pasti aman Kenapa Bapak Ibu tidak berani mengambil Pulpen ini Karena ini ada pemiliknya Kita ini ada pemiliknya Ibu tidak akan berani mengambil kita sesuka hatinya Karena kita milik Tuhan Rumah kita ada pemiliknya Seluruh properti harta benda kita Ada pemiliknya Ada atas namanya Berani ke orang lain mengambilnya Tidak Kenapa? Karena ada pemiliknya Kita ini ada pemiliknya Yaitu Tuhan Hidup mati milik Tuhan Inilah keuntungan kita percaya kepada Yesus Bapak Ibu Yang kadangkala kita tidak sadari Bahwa kita ini punya pemilik Oleh karena itu kita punya tanggung jawab kepada pemilik itu Kepada Tuhan itu Bapak Ibu inilah satu jaminan Kalau ada pemilik itu satu garansi Satu jaminan Bahwa kita ada yang punya Bapak Ibu kalau Merasa dimiliki kan Perasaannya senang Tapi kalau tidak merasa dimiliki Merasa ditolak itu Kita perasaannya pasti tidak senang Nah perasaan dimiliki ini membuat kita bangga Membuat kita kagum Demikianlah sebenarnya kita ada depan Tuhan Kita merasa dimiliki oleh Tuhan Ada perasaan senang Bahagia Kagum Perasaan bangga Perasaan suka cita Ada jaminan Ada penyertaan Ada perlindungan Bapak Ibu Kenapa? Karena kita ada pemiliknya Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita Nama Tuhan tetap dipermuliakan Baik suka Baik duka Baik untung Baik malang Apapun yang terjadi dalam hidup kita Baik saat kita berada dalam kegelapan Saat kita berada dalam terang Saat kita dalam kelimpahan Saat kita dalam kekurangan Nama Tuhan tetap dipermuliakan Karena kita ada pemiliknya Dan ini yang dikatakan Dikuduskanlah namamu Artinya suka duka Untung malang Nama Tuhan tetap dipermuliakan Dalam hidup kita Melalui kita Bapak Ibu Penting sekali Kita ketahui Bahwa kalimat Pembuka Doa kita Seharusnya Adalah kalimat Kalimat Memuliakan Tuhan Bukan langsung Minta berkat dulu Tapi sering sekali memang Kalau kita berdoa sudah Belum apa-apa sudah Minta terus Gas terus Minta dulu Permohonan terus Baru mulai doa sudah permohonan terus Maka kita mulai belajar Bahwa setiap kali kita berdoa Baik doa pribadi kita Kita mulai dengan Memuliakan Meninggikan Mengagungkan nama Tuhan Nama Tuhan diutamakan Itu fokus utama kita Itu perhatian kita Setelah nama Tuhan diutamakan Diagungkan Dibicarakan Diucapkan dalam doa-doa Dalam pembukaan doa kita Baru mulailah Dalam ucapan syukur Baru mulailah Kedalam permohonan-permohonan kita Sebaiknya demikianlah Urutan-urutan doa kita Supaya kita mengerti Dan kita paham Bapak Ibu yang kasih Tuhan Maka di dalam semua Aktivitas doa kita Mulailah Dengan Satu Pengagungan Nama Tuhan Memuliakan nama Tuhan Maka dalam doa penyembuhan Atau doa pengusiran roh jahat Saya pribadi selalu Mengagungkan nama Tuhan Terlebih dahulu Memuliakan nama Tuhan Terlebih dahulu Membicarakan Kebesaran Tuhan Kalimat-kalimat itu Di awal pembuka itu Yang saya ucapkan dulu Untuk kemuliaan nama Tuhan Baru mulai ke dalam Isi doa Bapak Ibu yang kasih Tuhan Baru mulai dengan permohonan Permohonan Pengusiran Penyembuhan Penyembuhan Ataupun hal yang lain Inilah yang menjadi Syarat utama kita Dalam doa kita Bahwa terlebih dulu Kita utamakan Fokus kita Memuliakan nama Tuhan Lalu Apa makna bagi kita Ketika kita menyebut Kalimat Dikuduskanlah namamu Apa sih maknanya Ketika kita berkata Dikuduskanlah namamu Yang pertama Bapak Ibu yang kasih Tuhan Ini adalah Sebuah rasa Ucapan syukur Atas kebaikan Tuhan Dalam hidup kita Jadi Kalau kita mengatakan Dikuduskanlah namamu Itulah ucapan syukur kita Ucapan syukur ini Bukan hanya Tadkala kita mendapatkan Kesenangan Tapi ucapan syukur Ini terjadi juga Kita alami juga Kita ucapkan juga Tadkala kita mengalami Kesedihan Suka duka kita berkata Ucapan syukur kepada Tuhan Syukur kepada Tuhan Karena ucapan syukur Itu tidak dipengaruhi Oleh satu keadaan Kondisi yang terjadi Dalam hidup kita Ucapan syukur Adalah satu kesadaran Bahwa kita tahu Tuhan baik dalam hidup kita Yang kedua Bapak Ibu Menaikkan pujian Atas penebusannya Kepada kita Bapak Ibu Setiap kita yang sudah Menerima Yesus Harus merasakan Makna penebusan Di kayu salib Tuhan mati Untuk kita Satu kali untuk selamanya Dosa kita Disucikan olehnya Satu kali untuk selamanya Kita telah ditebus Selunas oleh Darah Yesus Oleh karena itulah Kita harus menaikkan Pujian Atas penebusan ini Seharusnya Kitalah mendapatkan Hukuman itu Tapi dia menggantikan kita Dan kita harus Memberikan Pujian itu Dan kita melihat Penebusannya yang Sudah dilakukan Untuk kita Yang terakhir Yang ketiga Apapun yang terjadi Dalam hidup kita Mengandung Kebaikan Allah Sebab Allah Turut bekerja Mendatangkan kebaikan Bagi orang percaya Maka tak kalah Bapak Ibu Kita menyebut Dikuduskan Yang pertama Satu kesadaran Kepada kita Bahwa kita Kita harus mengucap Syukur kepada Tuhan Yang kedua Menaikkan pujian Atas penebusannya Yang ketiga Kita tahu Bahwa Allah Turut bekerja Mendatangkan Kebaikan kepada kita Allah tidak pernah Merancangkan Hal-hal yang jahat Kepada kita Allah merancangkan Damai sejahtera Dan sukacita Kepada kita Kalaupun ada hal yang buruk Terjadi pada kita Hal yang tidak baik Terjadi pada kita Itu merupakan Satu konsekuensi hidup Dan tidak mempengaruhi Kasih Tuhan Kepada kita Oleh karena itu Bapak Ibu Kasih Tuhan Dimanapun kita berada Kondisi kita hari ini Memang demikian adanya Ini menjadi satu Kenyataan realita Yang kita hadapi Sebagai manusia Hal yang kita hadapi Hari ini Tidak bisa kita hindari Hal yang kita hadapi Hari ini Merupakan satu Konsekuensi hidup Yang dialami oleh Semua orang yang hidup Tiap-tiap orang yang hidup Punya masa Punya waktu Mengalami Malapetaka Musibah Dan hal-hal yang tidak baik Seperti saat ini Kita alami Tapi kasih Tuhan Tidak dipengaruhi oleh itu Dan biarlah Bapak Ibu Kita tetap terus Memandang kepada Tuhan Berpengharapan Bersandar Berserah kepada Tuhan Bahwa hidup kita ini Punya pemilik Dan kita akan nanti Kembali Kepada yang memiliki kita Itulah suka cita kita Kita kembali Sudah ada yang memiliki Itulah hal yang menjadi Kebahagiaan kita Bapak Ibu Karena Bapak Ibu Tidak perlu Cemas Tidak perlu khawatir Mengenai kehidupan ini Karena kita ada pemiliknya Yaitu Tuhan Oleh karena itu Bapak Ibu Dalam menjalani hidup ini Sisa hidup ini Kita jalani dengan Menjalankan firman Tuhan Kalau kita sudah selesai Di dunia ini Kita kembali kepada pemiliknya Bapak Ibu Senang gak Bapak Ibu Kalau kita punya Barang yang hilang Atau orang yang hilang Anak yang hilang Atau yang sudah Lagi kurang baik Bisa kembali baik Bisa kedatang kembali kita Bisa kembali Pulang ke rumah Itu adalah hal yang paling menyenangkan Anak yang sudah pergi lama Tanpa kabar Pulang ke rumah itu adalah hal yang menyenangkan Dari orang Pada orang tua Demikian juga Tuhan Bapak Ibu Kita yang ada pemiliknya Oleh karena itu Bapak Ibu Kasih Tuhan Biar dalam doa kita Kita berkata Dikuduskanlah namamu Karena fokus utama kami adalah Untuk memuliakan namamu Perhatian kami adalah Untuk memuliakan namamu Apapun yang terjadi Yang kami alami hari ini Nama Tuhan dipermuliakan Baik Bapak Ibu Yang hari ini sedang sakit Sedang bekerja Atau sedang kesulitan ekonomi Atau bagaimanapun kondisi kita Kita tetap harus berkata Dikuduskanlah namamu Dimuliakanlah namamu Atas apapun yang sedang Kami alami ini Mari kita berdoa Kami tahu kondisi Kami hari ini Sangat tidak baik Kami mengerti Bahwa keadaan kami hari ini Sangat tidak menguntungkan Kami tahu bahwa Kondisi kami hari ini Penuh dengan kecemasan Ketakutan dan kekhawatiran Bila mana terjadi sesuatu Dalam kami baik Sakit demam Apa saja Kami sudah mengalami kecemasan Bila ada terjadi sesuatu Apapun pada kami Baik dengan ekonomi Usaha kami Kami juga mengalami kecemasan Hidup di dunia ini Penuh dengan ketidakpastian Tetapi karena Kami punya pemilik Kami punya Tuhan yang kudus Kami punya Tuhan yang setia Kami punya Tuhan yang agung Kami punya Tuhan yang mulia Kami punya Tuhan yang menjadi Juru selamat kami Kami tidak takut Menghadapi dan menjalani apapun Karena hidup kami Ada pemiliknya Dan kami yakin bahwa Pemilik hidup kami Tidak akan tinggal diam Akan apapun yang terjadi Dalam hidup kami Pemilik hidup kami Akan tetap menjaga Menyertai kami Sampai kami kembali Kepada Tuhan Kami percaya bahwa Tubuh kami Tidak akan mungkin Sehat terus Tubuh kami bisa sakit Tubuh kami Fana Lemah Kami punya Keterbatasan Setara fisik Dan kami harus sadar itu Tapi kasih Tuhan Tidak pernah meninggalkan Roh kami Tidak pernah meninggalkan Jiwa kami Menguatkan Menghiburkan Roh kami Memberikan pengharapan Kekuatan kepada Roh kami Sehingga roh kami Memberikan Semangat yang kuat Kepada kami Dan membuat fisik kami Bisa menghadapi Apapun yang terjadi Dalam hidup kami Karena kami yakin Penyertaan Tuhan Ada dalam hidup kami Sekalipun banyak Kesulitan tantangan Rintangan yang kami Hadapi hari ini Mungkin secara ekonomi Kami kesulitan Kami yakin bahwa Tidak hanya kami yang mengalaminya Banyak orang yang mengalaminya Tapi biarlah Tuhan Kalau hari ini pun Kami bisa sehat Masih bisa makan Kami mengucap syukur Kepada Tuhan Karena apapun yang terjadi Atas hidup kami Dikuduskanlah namamu Kemuliaan kami Kembalikan kepadamu Karena hidup kami Hanya untuk Memuliakan nama Tuhan Terima kasih Ya Allah Dalam nama Yesus Kami berdoa Haleluya Amin Shalom Bapakimu Selamat malam Dimanapun kita berada Tetap ingat Patuhi protokol kesehatan Yang pemerintah Sudah anjurkan Kepada kita Supaya kita Bisa Melewati Masa-masa Pandemik ini Dengan tetap sehat Kalau kita Bisa tetap sehat Melewati Masa pandemik ini Kenapa tidak kita upayakan Itu pesan saya Tuhan memberkati kita semua Shalom Sungguh firman Tuhan Yang begitu indah Selanjutnya Kita akan berdoa Untuk gereja kita MDC Tetapi sebelumnya Kita angkat Satu pujian Sun Sun Aini Sun Aini Terima kasih telah menonton! 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 敬拜你,让你荣耀,充满泉地 圣圣爱你,耶稣,圣圣爱你,耶稣 我爱你,跨越生命中一切 圣圣爱你,耶稣,圣圣爱你,耶稣 Oh, I need you Kita akan berdoa untuk pergumulan kita secara pribadi Kita ambil waktu untuk datang ke hadirat Tuhan Berbicara secara pribadi kepada Tuhan Kita meletakkan setiap pergumulan kita Setiap beban, setiap tantangan yang mungkin terasa berat untuk kita jalani Tapi satu hal kita percaya Ada Tuhan yang menolong, ada Tuhan yang menopang Kita berdoa Terima kasih telah menonton 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 Amin Bapak Ibu Amin Amin Amin